Kedatangan puluhan warga Kabupaten Tanah Laut itu diterima Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan bersama anggota Komisi 1 serta BPN Provinsi dan BPN Tanah Laut Adapun persoalannya terkait lahan pemberian pemerintah melalui program transmigrasi sekarang dikuasai perusahaan dengan dalih hak guna usaha perkebunan pisang dan karet Bahkan sebagian kebun karet mereka sudah dibabat habis tanpa adanya kompensasi dari perusahaan Perwakilan warga transmigran Eko Wiswanto berharap lahan yang diambil oleh perusahaan dapat dikembalikan Pihaknya juga merasa kecewa dengan Komisi 1 DPRD Kalso yang tidak menghadirkan ombudsman dan pihak transmigrasi Kehadiran dua instansi itu diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan mereka Sementara itu Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan Suribno Sumas menyatakan akan menindak, mengawasi, dan menampung aspirasi warga tanah laut ini Kami sebagai wakil rakyat akan menampung aspirasi ini dan akan menindak lanjuti persoalan ini dan selanjutnya akan mengawasi jalannya proses penyelesaian ini Masyarakat kita upayakan supaya bisa berhasil menuntut apa yang menjadi hak mereka Sayangnya dalam pengaduan tersebut unsur pimpinan dari BPN Provinsi dan Kabupaten tidak dihadirkan sehingga tidak bisa memberikan keputusan dan hanya bersedia menampung aspirasi warga Mahyuni Banjar TV Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.